Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen, ya. Bagi kalian yang ingin mengetahui apa yang menjadi talenta kalian. Pertanyaannya adalah, Sesungguhnya talenta apa yang aku miliki, ya. Sesungguhnya talenta apa yang aku miliki. Bagi kalian, kalau misalnya masih belum sadar, kalian ini memiliki kelebihan apa, mari kita bahas di sini, ya. Tapi perlu saya ingatkan, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menyaksikan video saya ini. Jadi tolong bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini, tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, atau kebolak-balik, ya. Atau bisa jadi move and flow. Sudah terjadi, belum terjadi, atau sedang terjadi. Dan bisa jadi pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke? Atau seseorang yang sedang kalian pikirkan. Itulah yang terbaca. Dan namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya. Apalagi kalau kita sedang membahas bakat dan talenta apa yang kita miliki, bisa jadi bakat kita, ya, memiliki lebih dari satu. Jadi boleh pilih ketiga-tiganya sekaligus. Makin banyak talenta kita, makin bagus, ya, di dalam memperoleh, di dalam mencari nafkah, di dalam bekerja, mencari uang. Oke? Nah, tinggal kalian pilih manapun yang kalian inginkan atau semuanya juga bisa, ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau jodhia yang akan saya sebutkan nantinya. Oke? Nah, di sini ada tiga dek. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless, ya. Timeless ini adalah tidak terbatas oleh waktu, ya. Mau kapanpun kalian ingin menontonnya, minggu depan, tahun depan, ataupun bulan depan itu juga boleh. Oke? Sedangkan genderless itu adalah tidak terbatas oleh gender, ya. Boleh pria, boleh wanita, boleh juga anak-anak. Nah, di sini ada tiga dek dari kiri ke kanan, ya. Silahkan kalian pilih sesuka hatinya kalian atau ketiga-tiganya juga boleh. Kalau kalian masih bingung memilih, maka biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbawan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, personal ataupun private reading barusan dibuka lagi kembali di tanggal 21 Februari. Mohon bersabar menunggu ya. Tapi kalau kalian memang benar-benar serius mau, kalian boleh charter order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat untuk diri kalian semua, oke? Ditunggu ya, guys. Saya rasa kalian telah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah, viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, ya, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Sesungguhnya talenta apa yang aku miliki? Sesungguhnya talenta apa yang diriku miliki? Oke, saya akan tarik satu kartu secara asa. Talenta itu bisa lebih dari satu, ya. Kalian tinggal sosokkan, ya. Bisa jadi kalian menyadari akan talenta kalian atau bisa jadi kalian tidak menyadari. Ya, jadi fungsi kartu ini untuk memberi kesadaran, ya. Untuk kalian menyadari segala bakat dan talenta kalian. Oke. A thing in the wind, ya. Perubahan di dalam angin. Oke. Kalau namanya, kita membahas soal masalah perubahan, ya. Saya merasakan di sini, ya, ada seekor zebra yang menunggangi sebuah menara, ya. yang berubah seiring berjalannya waktu, ya. Kalian ini orang yang sangat fleksibel sekali, ya. Orang yang sepertinya gampang beradaptasi dengan segala macam hal di dalam kehidupan kalian. A thing in the wind, ya. Perubahan di dalam angin ini juga, ya. Bisa mengatakan kepada kalian kalau beberapa orang di sini yang memilih daya kelompok yang pertama ini memiliki bakat sebagai seorang healer, ya. Atau seorang penyembuh yang bisa memberikan motivasi kepada orang, ya. Yang bisa membawakan perubahan di dalam kehidupan orang. Nah, itu sangat bagus sekali, ya. Oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot, ya. Sesungguhnya, talenta apa yang diriku miliki atau talenta apa yang diriku kuasai. Untuk yang memilih daya kelompok pertama, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu The Change in the Wind. Oke. Oke. Three of Wands. Oke. Ini adalah... Jadi, Aries. Ace of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Nine of Swords. Oke. Jadi, Gemini. Nine of Wands. Ini adalah jodiak Sagittarius. Terakhir, Seven of Pentacles. Taurus. Jadi, ya. Taurus. Nah, kita lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us, Huki and Susie number one. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan, ya Tuhan? Terkait kartu The Change in the Wind. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan. Saran dan pesan. When I lean toward love, I am led. Oke. Nah, kalian disuruh, ya. Selalu menyandarkan diri kalian di dalam kasih sayang. Alias banyak berbuat kebaikan. Karena beberapa orang yang memilih day kelompok yang pertama ini saya merasakan, ya. Ada energi seorang penyembuh. Ada energi seorang yang pandai sekali memiliki bakat, memiliki talenta, ya. Untuk menjadi seorang motivator, ya. Menjadi seorang penyembuh. Bagi orang-orang yang sedang galau di sini, ya. Kalian bisa membuka hati dan pikiran mereka, ya. Jadi, tidak ada gimana, ya. Tidak ada salahnya kalau kalian misalnya masih belum menyadari kelebihan kalian yang satu ini, kalian disuruh. Cobalah. Untuk belajar, ya. Belajar tentang, ya. Bagaimana psikolog itu, oke. Bagaimana psikolog itu, bagaimana pola tingkah laku seseorang. Kemudian, ya. Belajar belajar hal spiritual. Oke. Nine of ones, ya. Kalian talenta kalian ini sudah pasti, ya. Sangat pandai orang yang sangat pandai menjaga diri kalian sendiri. ibaratnya kalian ini orang yang sangat, gimana, ya. Orang yang sangat mandiri sekali, ya. Kalian bisa memberi motivasi kepada seseorang yang misalnya agak kemanjaan, selalu suka bersandar kepada orang, ya kan. Nah, kalian bisa berfungsi sebagai tokoh motivator untuk menyadarkan orang tersebut agar menjadi seorang yang mandiri seperti diri kalian, oke. Seven of Pentacles juga ini adalah simbol dari pikiran, ya. Pikiran atau sebuah kesabaran. Dan Seven of Pentacles ini juga kalau kita berbicara, ya, dalam masalah talenta Seven of Pentacles ini ibaratnya, ya. Sorry to say, ya. Saya ingin mengatakan secara jujur, ya. Tapi berhubung ini readingan general, jadi belum tentu ini resonate bagi diri kalian. Oke. Seven of Pentacles kalian juga memiliki talenta di dalam hal melakukan investasi, ya. Modal, ya. Di dalam hal, ya, seperti pekerjaan yang sekarang sedang menjadi tren, ya. Apa itu, ya? Money Games, ya. Oke. Permainan uang, ya. Oke. Melakukan investasi atau melakukan, ya, hal-hal yang berbau keuangan, ya, kan. dan beberapa orang dari diri kalian ini saya merasakan mungkin saja sudah memiliki sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan hal keuangan seperti akuntan, ya. Akuntan juga bisa. Karena kalian ini orang yang pandai sekali di dalam memanajemen keuangan kalian. Di dalam menginvestasi kalian penuh dengan kesabaran. Itulah bakat dan talenta kalian. Oke. Dan di sini Ace of Wands juga dalam hal spiritual juga kalian juga memiliki bakat dan talenta di sini, ya. Terutama hal-hal yang religi atau hal-hal yang agamis bersifat keagamaan itu juga bisa. Hal-hal yang bersifat discover atau hal berbicara tentang pengetahuan sejarah, ya. Itu juga bisa menjadi bakat talenta dari diri kalian juga. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian bisa menyadari bakat dan talenta kalian yang satu ini cobalah kalian perdalam, ya. Oke. Karena A Change in the Wind, ya. Kalian bisa membawakan perubahan melalui pengetahuan kalian. Karena semua kartu yang ada di sini ini berbicara soal pengetahuan, ya. Pengetahuan tentang sejarah kehidupan, oke. Tentang agama atau sejarah yang berkaitan dengan agama itulah talenta kalian. Di sini juga pengetahuan tentang memanajemen, bakat memanajemen atau talenta di dalam melakukan investasi, ya. Keuangan. Jadi, ya. Silahkan kalian pilih sendiri mana yang lebih cocok, mana yang lebih klik dengan diri kalian. Nah, mungkin saja kalian bisa mengambil jurusan tersebut untuk dijadikan mata kuliah kalian untuk kalian tekuni dan kalian berdalam. Oke. Terutama di dalam psikolog. Oke. Psikolog. Karena kalian seorang pemikir yang sangat pandai sekali, yang sangat maaf kata ya, yang sangat bijaksana sekali, ya. Kalian bisa membuka hati dan pikiran seseorang dengan cara memberi mereka pengetahuan, motivasi, maupun hal-hal yang bersifat atau berbau keagamaan. Dan kalian juga orang yang protektif sekali. Itulah talenta kalian. Apalagi di dalam memanajemen keuangan, hmm, keren banget. Oke. Jadi, di sini, ya. When I lean toward love, I am led, ya. Kalian akan bersinar kalau kalian selalu bersandar. Menyandarkan diri kalian di dalam kasih sayang. Maksudnya, kasih sayang ini banyaklah berbuat kebaikan untuk sesama kalian. Pergunakan talenta kalian tersebut untuk melakukan amal, untuk melakukan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitaran kalian. Atas nama kasih sayang, ya, atau atas nama ajaran agama dan spiritual. Oke. Sangat bagus sekali untuk mendatangkan karma yang baik, sangat bagus sekali untuk mendatangkan pahala untuk diri kalian nanti kelaknya untuk merubah kehidupan kalian. karena ada kartu a change in the way. Oke, dan apapun yang kalian hari ini pelajari, ya, cobalah kalian dalamin, ya, pelajarin dengan sungguh-sungguh dengan love, ya, dengan kasih sayang, apapun yang sedang kalian tekuni, tekunilah dengan penuh dedikasi, dengan penuh kasih sayang juga. Itulah maksud dari kartu saran dan pesannya, oke. Selamat ya yang memilih kelompok yang pertama ini, sangat bagus sekali, ya. saya juga pengen menjadi seperti kalian, guys, ya, jujur aja, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama ini, ya, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya agak simple, ya. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, jangan sampai kalian tunggu ataupun antri terlalu lama, segera charter order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Ditunggu ya, guys, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke, viewers, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semuanya, kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan, oke. heaven, and universe, please give us a chance. Sebentar ya, saya setel dulu baju saya. Please give us a chance for viewers, hope he ensures deck number two. Sesungguhnya talenta apa yang diriku miliki? Ya. Sesungguhnya talenta apa yang diriku miliki? Untuk yang memilih deck kelompok yang kedua. Oke. talenta bisa lebih dari satu ya, guys. Mesti kalian samkan baik-baik ya. Jadi wajar kalau misalnya yang saya sebutkan talenta ini lebih dari satu ya. Untuk diri kalian, tinggal kalian cocokkan sendiri. Di sini, poised ya. Atau sebuah persiapan. Ya. Kesiagaan. Bersiap-siaga. Saya merasakan dari kartu persiapan atau bersiap-siaga ini ya. Kalian ini orang yang sangat pandai di dalam mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kalian ya. Atau pandai di dalam mengendalikan apapun. Baik dalam hal keuangan, masalah, sosial, kalian, ataupun di dalam kehidupan kalian, kalian mampu ya. Untuk bagaimana ya? Mengatur ya. Mengatur dengan sedemikian rupa, ibaratnya ya. Kalian pandai sekali di dalam merancang ya. Apapun di dalam kehidupan kalian. Entah merancang busana kek, oke? atau merancang dekorasi rumah kek. Nah, rancangan-rancangan itu sangat berguna sekali jika kalian bisa pergunakan untuk dijadikan pekerjaan untuk mencari nafkah bagi diri kalian. Oke? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear Heavenly God and Universe, please give us your explain for viewers who be and choose that number to. Sesungguhnya, talenta apa yang diriku miliki? konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Poised. Dan kartu Poised yang artinya bersiap diri juga ya. Talenta kalian ini adalah juga seorang yang pandai di dalam membebaskan diri ya. Atau memerdekakan diri kalian dari segala masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kalian. Kalian ini orang yang sanggup juga untuk mengatur ya. Atau menyelesaikan masalah apapun. Di sini ada Three of Wands lagi. Wow. Three of Wands ya. Ini jodiac Aries. Judgment. Keputusan. Jodiac Scorpio. Four of Cups. Ini adalah jodiac Cancer. Strength. apa yang saya bilang kan. Kalian ini seseorang yang sangat kuat, penyabar. Oke. Ini adalah jodiac Leo. Three of Coins. Jodiac Capricorn. Kita lihat saran dan pesannya untuk diri kalian ini bagaimana guys. guys ya. Oke. Dear heavenly God and universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pay and choose that number. Two. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Ya Tuhan? Terkait kartu poised ini. satu kartu secara acak kita jadikan saran dan pesan. I am a spirit having a human experience. I am here to get closer to love. Wow. Keren banget ya. Keren banget. Saya adalah spirit. Saya adalah jiwa untuk mendapatkan pengalaman, pengalaman dari manusia-manusia ya. Mendapatkan pengalaman sebagai seorang manusia ini ya bisa jadi dari cerita-cerita orang kepada kalian ya yang kalian pelajari and I am here. saya berada di sini untuk get closer untuk mendekatkan diri kepada kasih sayang. Oke. Kalian ini seorang yang yang banyak sekali pengetahuan ya yang saya rasakan di dalam deck kedua ini. Oke. Judgment. Ya kalian tipe-tipe orang yang sangat protektif sekali karena kalian memiliki kekuatan untuk memproteksi untuk melindungi seseorang yang kalian cintai untuk melindungi seseorang yang kalian sayangi. Nah. Itu juga adalah sebuah talenta untuk diri kalian guys ya. Kalian bisa asah secara baik-baik ya. Dan talenta yang kalian miliki juga di sini Four of Cups ya. Ini adalah simbol dari sebuah kesetiaan ya. Kesetiaan. Mungkin ya beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya siapapun orang yang berpacaran dengan kalian itu ya semoga mereka tidak pernah menyesali ya karena kalian itu tipe-tipe orang yang sangat setia sekali ya. Kalian itu bahkan ya atas nama sebuah kesetiaan kalian kepada pasangan kalian kalian ini juga bisa ikut mereka ikut suami atau ikut istri sama-sama berjuang bekerja sama untuk mencari nafkah. Dan kalian ini memiliki otak seorang pe-bisnis ya di sini ya Tree of Coins ya. Otak yang kreatif. Tapi kreatifnya itu di dalam mencari uang di dalam melakukan bisnis apapun yang bisa menghasilkan uang maka kalian akan dengan serius menggeluti bisnis tersebut. Di dalam pikiran kalian itu ya ya tidak apa-apa saya tidak pernah menjalani pekerjaan seperti ini tapi ya bakat dan talenta kalian itu adalah mudah gampang beradaptasi dengan pekerjaan apapun kehidupan seperti apapun. Dan kalian tipe-tipe seorang yang sangat pemikir sekali ya Tree of Wands ya. Otak pe-bisnis yang sangat kuat di sini ya sangat pandai di dalam hal atau perihal mencari nafkah di dalam hal mencari uang dan kalian ini orang yang sangat protektif sekali apalagi terhadap pasangan kalian maupun keluarga kalian. Dan kalian ini orang yang tidak gampang untuk untuk putus asa ya tidak gampang untuk putus untuk putus asa tidak gampang untuk merasa mentok. Strength ini Jodiac Leo kalian ini orang yang sangat kuat sekali orang yang sangat kokoh sekali ya di dalam ya mau menekuni bidang atau bisnis apapun kalian tidak segan-segan ya untuk melakukannya ya tidak peduli kalian itu suka atau tidak suka pekerjaan tersebut kalian lakukan saja asalkan bisnis tersebut bisa mendatangkan uang atau mendatangkan keuntungan bagi diri kalian. Oke ini sangat bagus sekali ya talenta yang sangat bagus sekali orang yang sangat fleksibel sekali makanya disini ada kartu poised ya poised ini orang yang selalu bersiaga di dalam kehidupan kalian ya orang yang selalu melakukan antisipasi alias kalian ini tipe-tipe orang yang seperti gimana ya orang yang selalu istilah pepatah mengatakan ya guys ya gimana ya orang yang sudah bisa menyediakan payung sebelum hujan ya jadi apa-apapun sebelum terjadi ke dalam kehidupan kalian kalian ibaratnya sudah memiliki insting yang sangat kuat sekali ya kalau hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kalian jadi kalian bisa melakukan persiapan atau kesiagaan untuk menghadapi perihal tersebut nah itu juga sebuah bakat dan talenta juga dari insting kalian tersebut oke apalagi strength ini juga bisa berbicara soal seputar insting yang akan diperkuat ya apalagi judgment yang berkaitan dengan masalah spiritual dan keagamaan nah kalian juga bisa berkecimpung di dalam masalah religius ya oke memberi ceramah-ceramah kepada orang tentang agama oke tentang ajaran Tuhan kepada mereka memberikan atau mengajarkan pengetahuan pengalaman-pengalaman yang kalian miliki karena disini dikatakan beberapa orang yang memilih Dek kelompok yang kedua ini orang yang memiliki pengalaman di dalam kehidupan mereka makanya ya dari kartu saran dan pesan ini dikatakan I am a spirit having a human experience kalian itu adalah spirit jiwa-jiwa yang sudah memiliki experience yang sudah memiliki pengalaman-pengalaman selama di dalam kehidupan kalian dan jadikanlah pengalaman tersebut ya untuk kalian olah untuk dijadikan talenta bagi diri kalian pengalaman yang kalian dapatkan yang yang pernah kalian lewati yang pernah kalian lalui jadikanlah semua itu sebagai pengetahuan and I am here kalian disuruh berada disini juga ya I am here to get closer to love untuk mendekatkan diri kalian kepada kasih sayang dan kasih sayang itu bisa berarti masalah spiritual atau masalah keagamaan atau masalah sosialisasi nah lakukan ya pekerjaan yang berkaitan dengan sosial untuk diri kalian yang bisa membantu orang yang bisa menambah amal pahala bagi diri kalian karena segala amal perbuatan kalian pahala yang kalian perbuat ini akan mendatangkan rejeki yang sangat berlimpah sekali dan saya melihat karena mungkin beberapa orang kalian juga memiliki jiwa yang marketing tadi saya lupa katakan kalian memiliki jiwa yang marketing tree of coins jiwa yang marketing jiwa penuh dengan seni di dalam mengatur sesuatu atau merancang sesuatu seperti merancang atau mendekorasi sebuah panggung untuk persiapan pertunjukkan di sini tree of coins oke cobalah kalian perdalam talenta kalian di dalam hal seperti ini beberapa talenta ini bisa kalian asah terutama di dalam hal dekorasi atau di dalam hal kesenian atau seni panggung coba kalian perdalam karena seni panggung itu juga bisa kita tampilkan secara spiritual juga kepada orang atau berbau keagamaan juga atau hal-hal yang berbau tradisional yang mengarah ke arah agama seperti petunjukan panggung atau sandiwara yang membuat cerita-cerita keagamaan itu juga bisa juga kalian asah banyak sekali dari jiwa marketing kalian membuat banyak orang suka melakukan bisnis dengan diri kalian maka apapun yang kalian tekuni apapun yang kalian gelutin cobalah tekunin dengan cara penuh dedikasi penuh dengan kasih sayang dengan mencurahkan segala perhatian kalian dan pengalaman pengalaman yang pernah kalian miliki sebelumnya oke untuk menyukseskan diri kalian oke semangat ya guys oke mantap sekali yang deck kelompok yang kedua ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja untuk penyampaian yang lebih spesifik dan lebih akurat ke energi kalian sendiri langsung kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke ditunggu ya guys kita masuk ke deck kelompok yang ketiga nah viewers sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga ya untuk menghemat waktu saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan oke dear heavenly god and universe please give us a chance kartunya reseh ya oke please give us a chance for viewers to be and choose that number 3 talenta talenta sesungguhnya talenta apa yang diriku miliki sesungguhnya talenta apa yang diriku miliki oke untuk yang memilih deck kelompok yang ketiga saya akan tarik satu kartu energinya secara acak come to the edge oke come to the edge ini adalah simbol dari sebuah perkembangan ya oke berkembang come to the edge datang ke sebuah tepi ya bisa jadi kalian ini bisa seseorang yang memiliki talenta bisa memberi solusi ya bagi orang lain bagi apapun yang menjadi permasalahan orang lain come to the edge oke disini ada seorang wanita yang menabur ya kelopak bunga ya wanita ini adalah simbol dari energi feminim yang penuh dengan kasih sayang ya penuh dengan kesabaran kelopak bunga ini ya juga simbol dari kasih sayang juga ya atau cinta ya oke hal yang berbau feminim juga ya bisa menjadi talenta dari diri kalian untuk mengembangkan ya kehidupan kalian oke dear heavenly girl and universe please explain to us for viewers who p answers that number three sesungguhnya talenta apa yang diriku miliki konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu come to the edge atau perkembangan ya ten of pentacles ini adalah jodiak virgo ten of wands sagittarius seven of pentacles taurus ace of sword ini adalah libra libra aquarius dan gemini tiga jodiak sekaligus nine of pentacles ini adalah jodiak virgo oke 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 kita lihat saran dan pesannya untuk diri kalian ini bagaimana ya terkait kartu come to the edge ini joy is the ultimate creator ya joy kebahagiaan atau keceriaan adalah ya sebuah ultimate ya sebuah ciptaan ya yang penuh dengan kekuatan oke nah disini dikatakan ya bakat dan talenta kalian ini kalian ini saya merasakan yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ya kebanyakan tidak semuanya ya mungkin tulang punggung dari keluarga kalian ya banyak dari keluarga kalian ini sesungguh mungkin saja ya selalu menyandarkan ya harapannya kepada kalian baik dalam hal finansial atau dalam hal apapun kalian orang yang selalu dipercayai oleh pihak keluarga kalian makanya ya kelebihan kalian disini ya adalah di dalam mencari uang di dalam mencari nafkah dan yang menjadi talenta kalian disini ten of pentacles ya kalian orang yang memiliki talenta bisa membawa kenyamanan di dalam kehidupan bagi orang lain dan talenta kalian yang lain kalian bisa memikul masalah-masalah yang berat meskipun masalah yang berat udah berat banyak lagi sekaligus kalian sanggup untuk memikulnya karena apa kalian ini makhluk ciptaan Tuhan yang sangat kuat sekali dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya itulah talenta kalian kelebihan kalian oke karena disini ten of ones kalian mampu untuk memikul beban-beban yang berat yang banyak lagi ada seven of pentacles lagi dengan penuh kesabaran lagi kalian ini orang yang tidak pernah mengeluh lagi di dalam kehidupan kalian ace of sword kalian ini juga adalah tipe-tipe orang yang berani mengekspresikan atau mengungkapkan unak-unak kalian melalui tutur kata kalian oke ace of sword bakat dan talenta kalian ini bisa jadi menjadi seorang yang tukang debat oke sorry to say tukang berdebat dengan orang tukang adu mulut tapi ya yang secara positif ya guys ya seperti apa ya adu mulut itu ya tukang berdebat ya dengan orang-orang ya oke kalian sangat pandai sekali di dalam hal bertutur kata di dalam menggunakan bahasa kalian oke dan disini nine of pentacles talenta kalian yang lain disini adalah oh kalian ini seorang baik pria ataupun wanita orang yang penuh dengan kebebasan tidak bisa terikat dengan siapapun ya baik di dalam kehidupan kalian yang penuh dengan masalah kalian selalu punya cara ya cara-cara yang kreatif ya untuk membebaskan diri kalian untuk menge-enjoykan untuk meng-happykan untuk menyenangkan hidup kalian itu juga sebuah bakat ya itu juga sebuah talenta ya untuk diri kalian oke dan disini ten of pentacles juga ya kalian mungkin ini adalah tulang punggung keluarga ya yang bisa membawakan kebahagiaan dan harapan untuk keluarga kalian dimana kalian cari makan mati-matian kalau ada pun masalah di dalam keluarga kalian mungkin saja biasanya selama ini kalian orang yang menanggung ya segala masalah-masalah yang ada di dalam keluarga kalian entah saudara kalian orang tua kalian suami istri kalian anak-anak kalian kalian yang tanggung semuanya dan kalian ini orang yang kuat sanggup untuk memikul ya banyak sekali beban-beban ya ini talenta yang ekstrim ya kalau menurut saya ya tapi seberapapun ya kalian menanggung beban berat tersebut kalian mampu membawa enjoy ya diri kalian ya alias kalian ini orang yang sanggup untuk beradaptasi ya kalian mampu untuk membebaskan diri dari segala masalah apapun baik masalah yang dihadirkan oleh orang ataupun terjadi di dalam kehidupan kalian yang datang ke dalam kehidupan kalian kalian ini orang yang sangat pintar sekali ya boleh dibilang ya come to the edge ya melambung tinggi atau membebaskan diri ya lihat wanita yang sedang terbang ya makanya di kartu saran dan pesan ini disuruh ya joy is the ultimate creator ya disuruh apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian ini ya kalian mesti bawa enjoy saja bawa ceria saja ya jangan banyak mengeluh ya karena itulah ya sebuah kreasi-kreasi kalian untuk mengasah ya apapun yang menjadi talenta yang menjadi bakat kalian karena saat kalian mampu membahagiakan diri kalian sendiri seperti Nine of Pentacles membuat kalian nyaman hidup kalian nyaman tanpa membutuhkan orang lain maka kalian bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan keceriaan pula kepada orang lain juga oke gunakan kelebihan kalian talenta kalian yang pandai berbicara ini ya untuk memberikan motivasi nasihat-nasehat kepada orang oke dan untuk mencari nafkah juga ya Seven of Pentacles ya kalian juga tipe-tipe seorang yang penyabat di dalam menghadapi masalah apapun jadi ada masalah apapun kalian kayaknya tidak orang yang tidak gampang menyerah ya kalian ini pribadi yang sangat kuat sekali Ace of Swords ya pribadi yang kuat penuh dengan keberanian lagi ya apalagi untuk sesuatu yang berguna di dalam kehidupan kalian jadi kalian di ibaratnya disuruh untuk pertahankan ya segala talenta kalian tersebut ya kalau misalnya kalian ingin melakukan pekerjaan ya yang sesuai dengan bakat dan talenta kalian disini ya ini Ace of Swords ini adalah bisa jadi pekerjaan sebagai seorang pengacara juga bisa ya pengacara yang berdebat dengan orang ya seorang yang memanajemen keuangan oke atau akuntan itu juga bisa seorang psikolog yang bisa dijadikan tempat curhat ya bagi orang lain dimana orang lain bisa menceritakan masalahnya kepada kalian oke dan masalah rumah tangga juga yang ada disini ya atau hal di dalam mengatur ya penikahan untuk seseorang untuk menjadi mediator untuk mempersatukan seseorang itu juga bisa menjadi sebuah talenta dari diri kalian oke selamat ya yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ya semoga readingan ini bisa berguna untuk diri kalian berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya oke jangan ditunda jangan ditunda-tunda lagi supaya saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian setelah liburan nanti ya ditunggu ya guys nah viewers sekarang saya telah membahasakan ketiga dek tersebut doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna ya untuk diri kalian semua bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini tapi ya nilai-nilai positif yang bisa kalian petik yang bisa kalian ambil ya supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian dan bagi kalian sekali lagi kalau merasa readingan ini bisa berguna untuk diri kalian saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe like comment dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua oke kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya personal ataupun private reading barusan akan saya buka kembali di tanggal 21 Februari ini jadi mohon kesabarannya di dalam menunggu ya kalau misalnya kalian memang benar-benar berminat yang serius ya saya tunggu segera charter order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua oke ditunggu ya guys jangan lupa banyak berdoa di sana karena di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kalian semua oke kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang terbaik ya yang positif yang positif-positif ya akhir kata saya ingin tutup dulu reading-nya saya ini dan pamit undur diri dulu ya I see you again very soon on the next video salam sederhana penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati